Sampai jumpa di video selanjutnya. Eva Pasar Ibu meminta polisi mengusut tuntas pembakaran rumah yang mengakibatkan ayah, ibu, dan dua anggota keluarga lainnya meninggal dunia pada 27 Juni lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pihak keluarganya yang terdiri dari istri, anak, dan cucu tewas terbakar. Pihak keluarga mengaku lega karena kedua pelaku sudah ditangkap. Keluarga menyebut kedua eksekutor merupakan rekan korban di lapangan. Itu rekan-rekan abang mendiang. Berarti teman-teman tidak mengenal. Kenal lah berarti ya bang. Harapan kita kepada pihak kepolisian nih bang seperti apa ini bang? Harapan kami dari keluarga Pasar Ibu mendiang. Ya semoga permasalahan ini bisa selesai terukir sampai ke akar-akarnya. Informasi terkini kita segera menuju Karo, Sumatera Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Hendris Tiawan di sana. Hendris, bagaimana perkembangan laporan keluarga korban ke Polda, Sumatera Utara? Ya, Bella dan saudara dapat kami jelaskan. Sebelumnya, sebelum pelaporan yang dilakukan oleh anak korban, yakni Papa Saribu ke Polda, Sumatera Utara, sebelum dilakukannya pelaporan memang sudah ada pre-release yang dibawakan langsung oleh Kapolda, Sumatera Utara beserta Pangdam 1 Bukit Barisan yang dimana release ini menunjukkan bahwasannya ada dua tersangka terkait kasus kebakaran yang mengakibatkan wartawan sempurna Pasar Ibu beserta tiga keluarganya meninggal. Dan sampai saat ini tim masih bekerja, tim dari Polda, Sumatera Utara masih mendalami motif. Ini disebabkan karena dua tersangka yang kemarin dirilis itu diketahui merupakan eksekutor dari kebakaran yang mengakibatkan tewasnya satu keluarga ini. Dan dapat kami jelaskan, kemarin Kabit Umas, Polda, Sumatera Utara juga sudah menjelaskan bahwasannya dari 16 saksi sampai saat ini sudah ada 28 saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari 26 saksi ini dibagi menjadi tiga kluster dimana ada saksi keluarga, saksi tetangga korban, dan saksi teman dekat korban sendiri. Dan sampai saat ini memang kami lihat di lapangan tim masih bekerja untuk mengungkap kembali dan tidak hanya putus di dua tersangka ini karena diketahui dua tersangka ini merupakan eksekutor. Dan kemungkinan akan adanya tersangka tambahan ini masih mungkin berjadi. Sampai saat ini kita masih menunggu laporan dari pihak kepolisian. Seperti itu, Bella. Baik, terima kasih Hendri Setiawan. Polisi masih mendalami motif dari dua eksekutor yang sudah ditahan di polisi dan ada 28 saksi yang dipanggil yang terbagi dari saksi keluarga, saksi tetangga, dan juga saksi teman dekat. Terima kasih Hendri Setiawan langsung dari Karo Sumatera Utara.